Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Aceh TV dimanapun anda berada berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari di Rabu 20 April di tahun 2022 Tepatnya di 18 Ramadhan 1443 Hijriah selamat berpuasa bagaimana yang menjalankan dan pada hari ini kita akan membahas hal yang penting mendekati lebaran Idul Fitri Yang ini memang yaitu kesiapan 9 bahan pokok menjelang Idul Fitri bagaimana harganya di Aceh? Kita akan bincangkan ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Aceh TV Namun sebelumnya kami ingatkan kepada anda juga untuk anda dapat menyaksikan tayangan ini di Youtube dengan kata kunci Aceh TV live streaming Silahkan tinggalkan pesan, komentar anda, pertanyaan anda ataupun hal-hal yang ingin anda tanyakan kepada dua narasumber kita di komentar Youtube Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir Tepat di samping saya ada Ibu Cud Ismanier, API MSI selaku Kepala Dinas Pangan Aceh Assalamualaikum Bu Cud Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih banyak Ibu sudah kembali di KC TV Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Bu Cud Kepala Dinas Pangan Aceh Ibu ya Kita akan bicara nanti mengenai bahan makanan Ibu Stoknya seperti apa, nanti mendekati lebaran seperti apa juga Baik lanjut di sebelah Ibu Cud sudah ada Bapak Isinyur Muhammad Tanwir, MM Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak untuk waktu, sudah menyifatkan waktu Kita akan bahas ya Pak ini tentang harga Pak Baik Yang kemudian fluktuatifnya ini luar biasa, naik turun, naik turun Khususnya yang kemarin yang sempat ini minyak goreng ya Pak Tapi yang lain juga penting Mungkin ke Pak Tanwir dulu nih Pak Bagaimana kemudian kondisi hari ini Pak terkait harga Mungkin Bapak bisa menjelaskan beberapa titatan yang silakan Baik Kak, kalau mengenai harga ya semenjak kita pandemi ya sampai sekarang ya Ini harga ya relatif normal Normal Untuk barang-barang tertentu, nah kecuali ya minyak goreng Nah tapi normal disini dalam kondisi keberadaannya itu trennya menaik ya Menaik ke harga yang lebih tinggi Nah tapi kenaikannya itu tidak terlalu terjadi perbedaan yang cukup tinggi Paling kenaikannya itu normali lah Boleh kalau di dalam ekonominya masih dalam kategori normal Normalnya berapa Pak naiknya? Bergantung lah sebenarnya bisa sampai seribu dengan dua ribu rupiah ya Per kilogramnya dan itu masih dihitung dalam kategori normal ya Untuk produk-produk tertentu, nah kecuali memang yang naiknya agak luar biasa kemarin itu Adalah minyak goreng, minyak goreng pada khususnya Nah memang itu ya banyak problem yang menyebabkan kenaikan itu ya Termasuk ya salah satunya itu terjadinya perang antara Soviet dan Ukraina ya Sehingga mempengaruhi harga komoditi CPO yang ada di pasar dunia Oke, bukan ada Rusia ya Pak, salah satunya Tapi juga banyak yang bermain Pak, sepertinya Pak Ya yang bermain ada, tapi inti dasarnya adalah akibat perang itu dikarenakan Kebutuhan CPO yang meningkat Nah di pasar luar negeri dikarenakan salah satu negara Soviet dan Ukraina itu Itu merupakan produsen terbesar dari sunflower ya Dari minyak bunga matahari Nah dikarenakan mereka perang, jadi kan tutup produksi Nah semua beralih ke, tentunya beralih ke sawit Nah dalam hal ini, inti dasarnya adalah Ulin yang berarti CPO Nah ini yang menyebabkan sehingga terjadinya kenaikan harga yang signifikan Termasuk juga diakibatkan oleh Covid yang kemarin Nah kalau kemarin itu trennya kan Malaysia itu lebih unggul di dalam sawit dibandingkan Indonesia Tapi kalau ini Indonesia yang di atas Oke, kalau bicara di negeri sendiri Pak, di tanah air misalkan Kita produsen kelapa sawit terbesar Tapi bagaimana kemudian kalau misalkan kita kaitkan dengan yang tadi Harga minyak Ya itu, jadi dua dilema ya Nah karena harganya, harga CPU-nya jadi tinggi di luar negeri di satu sisi Merekspor itu juga keuntungannya besar Dan pemerintah juga mendapatkan divisa yang cukup lumayan Nah, akan tetapi kita mungkin kemarin agak kebabelasan Mungkin lupa menyiapkan untuk kebutuhan pokok tersendiri Nah, makanya terus diambil alih oleh pemerintah dengan melakukan subsidi-subsidi sampai sekarang Baik, tapi juga disayangkan di ekspor juga ya Pak ya beberapa Tetap, ekspornya tetap Cuma yang jadi persoalan adalah berapa besar sebenarnya yang perlu di ekspor Tentunya kan yang kita ekspor itu kebutuhan yang tidak kita gunakan Intinya, kalau dari satu persen mungkin kebutuhan untuk Indonesia itu mungkin sekitar 40 atau 20 persen Ya itunya yang jangan di ekspor, yang lainnya Tapi masalahnya nih, di negeri sendiri kurang Nah, itu dia yang jadi capatan besarnya Nah, itu yang jadi problem kemarin itu sehingga terjadi peluktuasi harga yang tidak simpan Oke, hari ini Pak di beberapa pasar di Ban Aceh misalkan kita bisa baca Minyak curah itu Rp14.000 Atau paling tinggi misalkan ada harga yang ditetapkan Rp16.500 Ataupun berapa Pak hari ini kita bisa dapatkan minyak goreng Ya, memang kan pemerintah bilang HIT-nya Rp14.000, Rp14.000 Ya, mungkin gini, supaya jangan salah pengertian Rp14.000 itu adalah dalam jumlah liter Jadi Rp14.000 itu per liter Per satu liter Nah, akan tetapi minyak goreng curah itu biasanya dijual dengan kemasan kilo Oke Nah, jadi kalau kita korelasikan antara liter dan kilo itu Kilonya itu, satu kilo itu sebesar Rp15.500 Per kilonya? Ya Oke Artinya per liternya lebih-lebih di bawah itu lagi ya? Ya, dan liter itu kan 0,9 0,9 kilo Nah, dia nggak sampai satu kilo Nah, jadi satu kilonya itu Rp15.500 Sementara kalau per liternya itu Rp14.000 Nah, secara stok itu cukup yang masuk ke Aceh Dari permasalahan kita ada dua, itu ada PPI dan J. Ramli dalam hal ini yang memang diberikan penugasan oleh pementerian pada saat itu Nah, cuman karena ini merupakan minyak curah, ini merupakan minyak subsidi, tentu ada aturan mainnya gitu Nah, aturan mainnya ini kadang-kadang tidak di, pengecar kita juga tidak wish untuk menerima keuntungan Rp1.000 Jadi si pengecar itu hanya mendapatkan keuntungan Rp1.000 Oke, soalnya di pengecar, Pak Tipe Pak? Mereka yang menaikkan harga? Di pengecar yang ada yang menaikkan harga, ada yang tidak mau menampung minyak yang murah ini Oke Nah, jadi mereka mencari dari tempat yang lain, nah itu kan termasuk kita itu yang ditugasi itu ada dua Nah, ada PPI sama Aji Ramli Nah, tapi mereka banyak, ada beberapa pengecar itu tidak mau mengambil minyak dari Aji Ramli dan PPI Nah, alasannya ya karena kalau mengambil minyak dari Aji Ramli, mereka harus menjual dengan harga head Mereka tidak dapat keuntungan? Mereka harus menjual dengan harga head ya Mereka mendapatkan keuntungan itu Rp1.000 Oke, sedikit Nah, intinya kalau tanpa ikatan seperti itu mereka bisa bebas mau jual berapa saja Malah walaupun itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh pemerintah Oke, artinya berapa, Pak? Di pasaran berapa harganya hari ini? Di pasaran itu kalau sudah beberapa hari ke belakang ini sudah di Rp15.500 Minyak curah? Ya, sudah harga head Per kilo? Per kilo, walaupun masih ada di beberapa titik yang masih belum harga segitu Per liternya, karena kan ada juga Per kilo, per kilo, kalau minyak curah itu rata-rata jualnya itu per kilo Enggak ada yang per liter Oke, minyak-minyak, pagi per liter, kalau misalnya ibu-ibu kita beli per liter, mereka bisa mendapatkan Enggak ada yang beli per liter, gue belinya per kilo Misalkan yang diacar, misalkan tuh, yang diacar-acar itu misalkan Kecuali minyak kemasan, kalau minyak kemasan itu dijual dalam liter Karena kan ada juga, Pak, yang bukan kemasan, misalkan ya memang mereka belinya cuma sekedar per kilo Mereka belinya per kilo? Per kilo, oke, dan itu harganya Rp15.000 Rp15.500 Baik, minyak kemasan, Pak? Kalau minyak kemasan yang kemasan sederhana itu sekitar Rp20.000 per liter Rp20.000 per liternya? Iya, per liternya, kalau kemasan premium itu sekitar Rp27.000 per liter Rp27.000 per liter, oke Berarti itu harganya per hari ini ya, Pak? Iya, per hari ini Nah, tetapi untuk minyak kemasan itu kan harga kita tidak atur Jadi sesuai dengan mekanisme pasang Oke, minyak kemasan tidak diatur? Tidak diatur Oleh pemerintah juga tidak diatur? Tidak diatur Oke, itu sesuai dengan mekanisme pasang? Sesuai dengan pasang Oke, jadi per 18 Ramadhan harganya kalau untuk minyak warian kemasan yang biasa Rp20.000 dan Rp27.000 Itu untuk yang premium Tapi untuk yang minyak curah itu di angka Rp15.000 per kilonya Rp15.500 Rp15.500 per kilonya Baik, untuk stoknya, Bu Ucut, gimana Bu? Hari ini di Perlapamas Ramadhan di Aceh gimana? Kondisi stok pangan kita Kondisi stok pangan kita di Aceh aman Harga pun stabil Harga stabil? Kondisi stoknya pun aman Oke, stabil itu maksudnya tinggi Tapi beberapa harga kan memang tinggi? Iya, memang beberapa harga disampaikan tadi Memang beberapa komoditi pangan memang meningkat Karena cuma permintaannya meningkat Karena menjelang Ramadhan Tapi namun demikian masih dalam kondisi aman Tidak terlalu masih stabil lah Masih kita anggap stabil karena tidak terlalu meningkat Misalnya mencapai 50% enggak Sebatas misalnya cabai sebatas 25% itu masih kita anggap aman itu Jadi stoknya memang masih tersedia Kami juga memantau setiap hari di 23 kabupaten kota punya enumerator Dan punya petugas di lapangan untuk memuntur stok setiap hari Dan juga sekalian harga pangan juga Oke, laporan hari ini seperti apa Ibu kondisinya? Kondisinya masih stoknya masih Asal distribusinya lancar Jadi stoknya aman Karena kita ada sebagian komoditi kan masih didatangkan dari provinsi tetangga Oke, dari Medan? Ya, misalnya telur Oke Bawang merah kan Juga tepung itu masih didatangkan dari Apalagi minyak goreng Oke Minyak goreng itu dibahas tadi Bapak Kadis Misperindak Itu juga masih didatangkan di luar Tapi stoknya sampai hari ini masih aman Oke, bicara stok hari ini sampai? Sampai hari ini masih aman Sampai hari ini masih aman Ya Untuk di 23 kabupaten kota, jadi enggak ada yang langka? Tidak ada Atau tidak ada yang kurang? Tidak ada, memang sebulan yang lalu yang langka minyak goreng Tapi itu sudah ditangkan di pemerintah Sudah ada subsidi terutama minyak curah tadi yang bisa saya sampaikan oleh Bapak Kadis Itu juga sudah terkendali sekarang, sudah tersedia Harganya sudah tersedia? Tersedia, harga juga stabil Oke Ibu, bagaimana kemudian ini kan menjelang Ibu Fitri Juga nanti ke Bapak Kadis misalkan Itu bagaimana kemudian kesiapan? Jadi pemerintah khususnya untuk bisa menstabilkan harga itu Tapi ini kita akan jawab nanti Bapak dan Ibu, kita berkesejenak dulu Jangan kemana-mana, saya akan menyakitkan kembali setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya